Intro Pertama-tama kita buat gambarnya dulu Kita buat lingkaran Sedangkan diameternya 3 Sorry, 6 Radiusnya 3 Kalau kita lihat Ini lingkarannya Tebalnya seperti itu Sekarang kita buat garis sumbunya Karena diameternya 6 Kita buat saja jadi 9 atau 10 9 Kita buat satunya lagi 9 Kita geser ke tengah Kita geser juga ke tengah Ini akan kita ganti tebalnya jadi Sekarang di klik Ini adalah tabel properties Tabel properties Ini adalah ketebalan garis Ini adalah pay layer Sekarang kita coba Ditebalkan jadi 0,5 Belum ada perubahan Berarti Ini Tabelnya belum kelihatan Di tampilan kita Maka kita Bisa Show height Land width Di on Di on kan Maka akan tebalnya berbeda Kalau tidak ada Bisa cari disini Customize Diklik aja Line Width Oke Seperti itu Ini ada 3 jenis properties Yang pertama adalah Color Untuk mengganti warna Gambar Misalkan kita ganti jadi merah Maka akan jadi merah Kami kita ganti jadi Line layer Seperti ke settingan layernya Oke Sekarang kita akan mengganti Garis ini menjadi garis sungguh Disini ada Ini adalah tipe garis Yang Perpetual yang ketiga Tipe garis Ada tiga Maka kita pilih Other Untuk menambahkan garisnya Di load Disini ada banyak sekali Kita tampilkan yang Kita perlukan saja Biasanya untuk Garis sungguh Kita pakai Center Dan garis yang Tidak kelihatan Pakai Dash Dekan control Oke Akan muncul Tambahan Garis center Continuous Dan dash Oke Untuk mengganti tipe garisnya Maka kita Perlu Ganti jadi Ganti jadi center Oke Seperti ini Ini tampilan Di zoom in Kalau di zoom out Maka garis ini tidak akan kelihatan Demikian juga nanti kalau di print Maka garis ini juga akan tidak kelihatan sehari seputus-putusnya Maka kita perlu Mengubah Skala garis Caranya adalah Dipilih garisnya Klik kanan Properties Ini ada line type skill Nah ini kita ganti Dibesarkan angkanya Di tukang pakai 4 Oke Berubah Kita perlukan Ini berubah Nah kalau di Segini Masih kelihatan Maka nantinya Dipelimpenakan Kelihatan Seperti itu Cara menggunakan Properties Di AutoCAD Hati-hati juga Karena ini Sudah bentuknya Properties Kalau ingin meng-copy Maka Pastikan Properties Sudah betul Misalkan kita copy Select object Enter Disini Kita copy Misalkan jadi Lurus Ada Tiga buah Nah maka Hasil Kopianya Kita sudah Mendapatkan Gambar yang Sama persis Dengan Properties Yang Ketebalan garis Tipe garis Yang sudah Diganti Itu Cara Penggunaan Properties Di AutoCAD Selamat Mencoba Selamat mencoba